Intro Stay healthy, stay positive, stay strong and be positive Terungkap sosok Prabu, seorang anak titipan leluhur yang dititipkan kepada Mbak Yu Tapi sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya Intro Peramal kondang Mbak Yu masih menjadi kontroversi hingga akhir hayatnya Mbak Yu meninggal dunia 1 Juli 2021 Selain itu, semasa hidupnya Mbak Yu sering dibicarakan karena meramal beberapa kejadian menakutkan Yang akan terjadi pada tahun 2021 hingga meramal kisah cinta artis Semasa hidupnya Mbak Yu belum dikabarkan pernah menikah, tapi Mbak Yu pernah mengatakan bahwa dirinya memiliki seorang suami Mbak Yu mengaku telah menikah dengan seekor ular sejak 15 tahun silam Menariknya, akut nikah Mbak Yu didampingi ayahnya secara langsung Mbak Yu menyebutkan bahwa sosok siluman ular tersebut bernama Kiai Selamat Menurutnya, siluman ular tersebut sudah berusia sekitar 525 tahun Pernikahan tersebut dilakukan secara gaib dan bahkan sudah memiliki 3 orang anak yang tak kasat mata Ketiga anaknya tersebut diungkapkan Mbak Yu berwujud seperti anak kecil pada umumnya Tapi memiliki mata yang berwarna kuning dan memiliki taring Selain ketiga anak itu, Mbak Yu juga mengatakan bahwa dirinya pernah dititipkan seorang anak yang bernama Prabu Yang merupakan bawaan leluhur dan kini anak tersebut sudah tidak bersamanya lagi Terima kasih telah menonton